Mengawali karirnya dari film Quickie Express membuat kehidupan tetangga gue ini langsung berubah 180 derajat. Pokoknya bersama dia kita akan membahas kisah hidupnya yang bisa menginspirasi kalian semua. Siapakah dia? Pasti udah pada kenal. Sandra Dewi! So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys! Sandra, how are you? I'm good. Oke, pertama-tama selama di PSBB ini, lo ngapain aja? Lo kayak ngurusin 2 anak, Mika baru lahir, udah umur berapa? You know, yes. Sebenernya PSBB ini buat gue sih suatu kesenangan lah, sebenernya ini gue banget gitu. Karena gue sebenernya suka berada di rumah. Kan gimana pun gue ibu ya. Jadi ketika biasanya gue keluar kerja itu, gue meninggalkan anak-anak itu ada perasaan gak enak gitu. Karena anak gue baru lahir, kemudian gue pengennya tuh sama anak. Jadi ketika gue keluar rumah tuh, gue seneng me time, tapi ada perasaan aduh anak gue baik-baik aja gak ya di rumah. Walaupun ketika gue pergi pasti ada nyokap gue gitu. Ya. Cuma sejak PSBB gini, kemudian gak keluar rumah gue udah gak keluar rumah tuh 2 bulan. Event vaksin Mika pun tuh gue drive-thru. Dan gue ngerasa, oh ternyata gue seneng banget. Karena dimana syuting-syuting semua diundur sampe keadaan lebih baik. Jadi gue bisa me time sama mereka, sama anak-anak. Kayak bener-bener ngeliat mereka bangun tidur mata atau ngeliat mereka gitu. Dan gue senengnya, biasanya suami gue itu, Senin sampe Jumat kan kerja. Kayak kadang-kadang weekend juga dipanggil kerja gitu. Tapi kalo misalnya lagi PSBB ini, dia lebih suka, lebih sering di rumah kalo gak penting-penting banget. Gak misalnya gak harus ke bank untuk bayar TAR misalnya. Itu gak keluar rumah gitu. Jadi gue merasa, wah ternyata menyenangkan ya maksudnya sama keluarga. Gue bisa melihat suami gue hari Senin sampe Jumat di rumah tuh gue seneng. Kayak gak pernah sejak gue menikah sampai sekarang tuh gue gak pernah ngeliat suami gue tuh gak kerja gitu. Tapi jadi sekarang tuh gue bisa, terkadang hari biasa pun gue bisa melihat suami gue di rumah. Tapi sekarang sih mulai sedikit-sedikit kerja gitu. Kemarin sih enak banget kayak bener-bener di rumah. Kalo gue sih walk from home, gue setiap hari tetep ada gue foto. Kemudian iklan-iklan gue semuanya syutingnya di rumah. Sama asisten doang berdua gitu. Jadi tapi tetep bisa ngeliat anak gitu. Jadi gue sih seneng. Gue penasaran sih San, maksudnya lu tadi bilang gitu. Lu sekarang udah married berapa tahun dah ya? 5 tahun ada kali ya? Hah? Wait, 4 tahun. 4, 2016. 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Jadi lu tadi bilang gitu kalo misalnya awal-awal lu pokoknya begitu nikah. Itu kan si Harvey suami lu kerja setiap hari Senin sampe Jumat gitu lu. Ada lah waktu dimana kayak lu sibuk dengan kesibukan lu, Harvey sibuk dengan kesibukan dia gitu. Sekarang ini kalian berdua satu rumah. Cocok gak? Mulai ada percikan-percikan yang ternyata gila kalo misalnya 24 jam 7 hari seminggu. Itu bener-bener kayak wah karena banyak banget di temen-temen gue di pernikahan yang lain. Itu kayak mereka mendadak jadi apa yang biasanya mereka umpetin. Mereka biasanya udahlah gapapa lah diemin aja. Sekarang nih pasti lu udah melalui banyak hormonal-hormonal changes. You know bulanan gitu. Ada saat dimana lu pengen ngebunuh dia. Kayak istri gue pengen ngebunuh gue. Stuff like that gitu. Lu sendiri gimana? Ya pasti ada lah ya. Apalagi kan misalnya. Gue sama Harvey kan gue tidak terlalu ikut campur urusan pekerganya dia. Kemudian misalnya. Apa ya gue kalo misalnya sama Harvey tuh biasanya tuh anak sih. Kayak misalnya dia sekarang di rumah terus dia banyak komen gitu. Oh banyak komen lah tentang anak ini biarin aja lah. Misalnya anak gue kan lagi fase oral tuh. Suka masukin tangan kemudian si Mika. Kalo sama gue gue gak kasih gue takutnya kebiasaan. Kalo dia oh kalo sama gue boleh. Wah udah mulai tuh. Maksudnya masalah anak yang tadinya dia gak pernah komen. Sekarang ada yang ada di rumah banyak komen. Gue bilang eh lu itu baru ada di rumah tuh. Maksudnya sekarang. Sering di rumah tuh sekarang. Jadi gak usah komen deh. Buktinya selama ini anak lu kan tumbuh baik. Tumbuh sehat. Pinternya gak sih. Lu gak banyak komen. Gue punya alasan sendiri kenapa gue gak kasih. Jadi. Yang tadinya baik-baik aja tuh. Dia banyak komen. Kemudian. Kalo dia di toilet lama. Gue bilang ngapain sih. Di toilet lama banget. Urusin dong anak putih. Dia udah usah sama anak. Jagain anak putih. Gitu kan. Masalah dia di toilet aja. Dia sama kayak. Dia mau ke toilet aja tuh kayak. Aduh. Gue ketakutan nih. Gue mau ke toilet aja. Gue takut lama. Terus gue yang kayak. Lu gak pengen sih di toilet lama-lama. Jagain anak dulu dong. Jangan di toilet lama-lama. Habisin waktu gitu. Jadi. Ya pasti ada lah ya. Maksudnya. Cuman. Lama-lama akhirnya ya. Jadi kayak. Terus makan gitu. Kan tadinya. Kalo gue itu makan ya. Gue makan sampe berdiri pun. Di dapur. Gue gak apa-apa. Gue ambil-ambil makan. Gue berdiri aja tuh gak apa-apa. Tapi kalo harusnya tuh. Harus yang disiapin. Harus panas. Terus. Harus dijejerin. Makanannya kayak gitu. Jadi kayak. Aduh ribet banget sih. Itu. Itu sama banget. Gue juga. Gue. Sejak gue. Di PSBB ini ya. Gue ngeliat Viola. Istri gue itu yang kayak. Kalo misalnya dia yang. Ehm. Kok. Dia gak sering. Komunikasi sama anak sih. Cik. Gue langsung kayak. Detail gitu kan. Kayak. Ini anak nih nangis. Kenapa gak diurusin. Dia juga. Exactly hal yang sama. Dia yang dateng ke gue. Yang kayak. Lo tau gak. Selama lo kerja. Di luar. Ya. Ini adalah hal yang biasa. Setiap hari gue lakuin. Sekarang mentang-mentang ada lo. Gue harus mendadak jadi. Mother of the year. Wah gila. Langsung tuh. Berantem lagi. Tapi. Untungnya. Ya. Apa ya. Ehm. Akhirnya. Fine. Kompromis lah. Akhirnya. You know. Kita. Kalo misalnya dia sampe kayak gitu. Ya udah mumpung gue lagi di rumah. Gue yang ngurus. Kayak gitu. Atau. You know. Gue gak. Ya. Gue gak. Apa ya. Gue gak menghakimi dia. Akan. Cara dia. Membesarkan. Anak gue sebagai seorang ibu. Kayak gitu maksudnya. Ya kan. Akhirnya. Akhirnya mau apa. Kayak gitu. Ya udah dia bantuin gue sih. Kayak misalnya sekarang. Dia tidur sama Rafa. Jagian Rafa. Gitu kan. Jadi. Jadi kita. Ya dua anak harus dibagi lah. Pekerjaannya gitu loh. Kan jangan semua yang lu. Jangan semua tuh lu. On me gitu. Lu mesti. Ehm. Bagilah tugas gitu. Tapi kalo misalnya kalian lagi berantem gitu ya. Atau misalnya lagi cek cok lah. Argumentasi atau apa kayak gitu. Itu. Gimana sih baikannya. Apalagi sekarang tuh kayak. Masalah dia tiba-tiba. Kan lagi banyak. Lagi banyak orang minta bantuan gitu kan. Maksudnya. Kayak minta pekerjaan. Kemudian rumah sakit-rumah sakit. Minta bantuan. Kan. Kadang-kadang dia. Misalnya amas. Ha gue gak banyak banget. Kita besok-besok makan apa. Itu Harvey banget sih. Itu klasik Harvey banget. Iya. Kadang-kadang mungkin kalo jadi kantor. Mungkin. Kadang-kadang gue gak tau nih. Dia yang misalnya beramal sama siapa. Kalo di rumah kan gue jadi tau. Wah ada yang telpon. Minta bantuan apa. Gue jadi tau kayak. Hah. Gila banyak banget. Kita besok-besok makan apa ya. Gue sering banget ingetin ke dia. Kalo beramal tuh inget-inget. Dia punya anak dua. Anak kita cowok. Gini-gini lah. Gitu-gitu lah. Maksudnya. Hal kayak gitu pun. Namunnya gue jadi tau. Ternyata dia banyak nolongin orang. Jadi. Cuman ya. Kenapa dia. Apa ya. Kayak. Kalo nolongin orang tuh. Diluar batas. Kemampuan gue untuk. Apa ya kayak. Ini yang gue tau soal Harvey ya. Misalnya ada seseorang minta dia. Let's say. Maaf banget. Dia juga gak enak banget. Dia minta. Misalnya sama Harvey. Saya minta. Seratus ribu rupiah. Harvey itu tipikal yang langsung. Oh. You know what. Nih gue kasih 10 juta. Abis itu tambah sama ini juga. Jangan lupa. Ini juga dibawa. Abis itu gue ada beberapa makanan. Yang bisa gue kasih ke lu. Dan abis itu. Oh ya ini ada juga sesuatu. Yang bisa gue kasih ke lu juga. Itu Harvey banget gitu. Itu lah. Dan menurut gue gak. Maksudnya gak. Gak ada manusia segila. Itu baiknya. Seperti Harvey. Itu. Makanya dia. Gue sering nanya. Karena menurut gue kebaikan dia itu. Udah gak masuk logika gue lagi. Gitu. Dan gue selalu bilang. Sama karyawan-karyawan gue ini. Terserah. Kalau kalian misalnya gak mau kerja lagi disini. Atau gimana. Cuman. Untuk cari. Apa ya. Atasan kayak. Suami gue ini susah. Gue bilang gitu. Karena. Lu bayangin ya. Kayak. Sering banget ngasih bonus tuh. Iya. Sama. Apa karyawan. Kenapa? Iya lah. Dia bilang. Dia bantuin kita ini. Itu. Dia tuh pengen liat. Karyawan dia tuh maju. Gitu. Orang ikut dia terus maju. Karena dia punya mentor. Yang juga baik kayak gitu. Jadi menurut dia. Apa yang dia tuh. Apa yang dia berikan sekarang itu. Dia pengennya. Anaknya juga bisa ngeliat. Jadi contoh yang baik untuk anaknya. Dan menurut dia. Apa yang dia. Berikan kebaikan itu. Akan ditua sama anak-anaknya. Dia pengennya. One day. Ketika anak-anakku besar nanti. Dia yakin. Orang-orang yang pernah dia bantu ini. Akan ngebantuin anaknya juga. Kalau anaknya amit-amit. Butuh bantuan. Dan kita gak bisa bantu. Gitu. Tapi memang. Gue setiap hari. Di rumah. Itu kayak. Dapat upeti tau gak sih. Kayak. Orang-orang tuh. Ngasih kita makanan. Ngasih kita barang tuh. Bener-bener yang. Kalau dari teman-temannya Harfi. Itu bener-bener yang. Belas. Gak perlu diposting. Banyak. Gitu. Jadi memang. Kebaikan-kebaikan dia ini. Memang menurut gue. Misalnya dia ngasih sesuatu ke orang. Besoknya tuh. Kita memang dapat. Berkali-kali lipat. Gitu. Jadi memang. Apa yang dia berikan ini. Ke orang-orang itu. Bener-bener kita dapetin tuh. Memang. Memang terjadi gitu. Tuhan memang membalas. Berkali-kali lipat. Makanya dia bilang. Dia tidak akan pernah. Apa ya. Kayak. Mikir dua kali. Untuk memberi. Gitu. Wah. Dan. Ini juga mungkin mirip banget sama Harvey yang. Kayak. Extra miles. Kalau misalnya ngebantuin orang gitu. Dan dia bilang. Well. Gue sih. Berharap banget. Kalau misalnya nanti tiba-tiba. Anak kita. Kena. Kena. Situasi yang sama. Ada. Stranger. Yang mau ngebantuin si anak kita ini. Sama seperti kita ngebantuin stranger. Dan. Alangkah indahnya dunia ini. Apabila kita semua. Mempunyai pemikiran seperti itu. Wow. Udah gue. Udah. Itu sih. Udah. Gue kelar. Gue gak bisa debat. Gue gak bisa argumentasi. Udah. Itu. 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 Itu yang aku bilang. Makanya. Kalau dia ngebantuin orang. Dia berharapnya. Nanti anaknya. Mungkin mutu bantuan. Dan kita gak. Sebagai orang Tuhan gak bisa bantu. Atau kita udah gak ada. Amin-amin. Ada yang akan bantuin dia. That's amazing son. Aduh. But anyway. Ngomongin soal. Tadi. Lu udah ngomongin soal. Tuhan. Balas berkali-kali lipat gitu. Kita sebenarnya ya. Lu sama gue. Kita ini punya background yang. Bisa dibilang hampir sama. Iya. Kita. Sama-sama. Mulai dari. Mangga 2. Oke. Gue. Di lantai. Gue di lantai. Basement. Ya. Lu di lantai UG. Kalau gak salah. Pas. Di pasar pagi. Mangga 2 juga. Iya gak sih. Gue jualan. Kaos. Bokap gue. Lu di lantai berapa. Lantai 1. Lantai UG. Kalau gak salah. Gue lupa. Iya. Pokoknya gue ngebantuin temen gue. Jual bajana kecil lah. Gitu. Oke. Dan. Itu sih yang bikin kita kerja sampe sekarang ya. Kayaknya ya. Maksudnya memang. Backgroundnya pekerja keras ya. Iya gak sih. Yes. Yes banget. Lu. Khususnya lu sih sebenarnya. Kalau gue kan. Itu gue. Baru balik dari Australia. Abis itu. Gue kerja sama. Toko bokap gue anyway. Gitu kan. Jadi kayak anak bos banget gitu. Cuman kalau lu kan. Lu. Merantau banget nih. Dari. Bangka Belitung gitu ya. Dan abis itu lu. Dateng. Ke Jakarta. Lu kerja di Mangga 2. Lu ngerasain banget. Hidup yang. Sulit-sulitnya. Dan lain-lain. Selama itu lu ngerasa banget gak sih. Dilindungi sama Tuhan. Bang. Saat itu. Jadi yang bikin gue ngerasa. Gue tuh. Sama sekali gak bisa hidup. Kalau gak ada Tuhan. Sampai detik ini tuh. Karena gue tuh perjalanan yang bener-bener. Yang dateng ke Jakarta. Cuma bawa buku. Bawa uang tanggungan secukupnya. Dan gue bilang. Gue kalau gak ada Tuhan tuh gak survive gitu. Karena yang menjaga gue tuh adalah ya. Satu-satunya Tuhan gue. Barang gue hilang aja. Gue tuh doa. Gimana ya Tuhan barangnya gitu. Ketika gue kuliah. Ketemu. Ketemu. Jadi gue merasa. Dari kecil sampai sekarang tuh. Gue bener-bener dijaga sama Tuhan. Apapun. Gue pengen makan apapun. Walaupun gue bukan. Yang punya uang banyak banget. Zaman gue merantau. Itu pasti dapet gitu. Jadi. Sampai. Kalau orang misalnya mungkin. Yang gak ngerti. Gue sama Tuhan. Itu selalu minta. Kayaknya lu. Zaman dulu. Waktu hidup. Di reinkarnasi sebelumnya. Itu orang baik deh. Karena apapun yang lu mau. Itu lu dikasih. Ada di depan mata lu. Mungkin gue bukan. Anak siapa-siapa gitu. Tapi. Gue selalu dapet. Apa yang gue mau gitu. Dan di saat-saat gue. Misalnya waktu itu syuting. Masih nyetir sendiri. Lu bayangin gue tuh. Bener-bener stripping. Waktu itu belum ada sutir. Belum bisa pakai sutir juga. Gue nyetir sendiri. Gak tidur. Tapi tuh gue bisa. Nyetir dengan aman. Selamat. Gue ngerasa kayak. Waktu itu. Waktu gue capek banget. Gak tidur. Gue nyetir sendiri. Syuting. Gue ngerasa kayak. Gue udah nabrak aja. Tapi. Ya tetep. Baik-baik aja. Bayangin mobil. Gue nganggap pun. Bisa jalan lagi. Kalau gue doa. Itu tuh kayak. Gue tuh udah mengalami banyak hal. Yang bikin gue ngerasa. Gue tuh gak bisa berpaling. Dari Tuhan gue. Karena kalau gak ada Tuhan gue ini. Gue tuh. Bener-bener mungkin gak bisa hidup. Sampai sekarang gitu. Karena. Wow. Iya. Apa yang gue punya sekarang. Apa yang gue. Gue sangat bahagia. Sekarang. Gue sangat bahagia. Gue sangat bersyukur. Gue bisa makan. Bisa tinggal sama keluarga gue. Semuanya tuh karena Tuhan. Karena. Ya gue tuh bukan siapa-siapa juga sih. Gue bukan siapa-siapa. Dan gue nothing. Tapi gue bisa. Sampai sekarang ini ya. Karena Tuhan gitu. Karena kebesaran Tuhan gitu. Karena gue beriman. Sama Tuhan gitu. Dan gue. Dan gue adalah orang. Yang punya iman yang besar. Sama Tuhan. Karena. Menurut gue. Iman gue ini yang menyelamatkan gue. Iman gue selalu menyelamatkan gue. Gue percaya. Gue penasaran aja gitu ya. Orang ngeliatnya seorang Sandra Dewi. Itu kayaknya hidupnya mulus banget. Semulus muka lo. Oke. Nah. Jadi. Sekarang nih. Gue penasaran aja ya. Karena. Banyak orang yang mikir. Orang yang mempunyai. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengikuti. Semua perintah-perintah Tuhan. Dan kayaknya. Sangat. Setia dengan Tuhan. Itu hidupnya. Kayaknya gak ada masalah. Tapi sebenarnya. Masalah itu datang ke orang baik. Dan orang jahat. Udah. Nah. Tapi. Bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu kan. Nah. Sekarang gue penasaran sama lo. Lo bisa gak. Sebutin satu masalah. Yang bener-bener berat banget. Di dalam hidup lo. Dan. Disitu. Lo tetep beriman. Gitu. Lo tetep beriman. Karena lo tau. Kasih Tuhan ke lo. Atau. Rasa sayang. Lo ke Tuhan. Bener-bener sekuat itu. Gitu. Banyak sih nih. Banyak sih. Mungkin awal-awal deh. Awal-awal deh. Yang. You know. Mungkin di entertainment. Lo. Gue inget banget. Nama lo naik banget. Ketika main film. Quickie Express. Ya kan. Dan. Disitu kayaknya. Wow. Sandra Dewi. Dibicarakan banget. Gitu. Dan abis itu lo masuk sinetron. Setiap sinetron tuh pasti. Ratingnya nomor satu. Gitu. Hits. Hits. Gitu kan. Nah. Dan abis itu iklan juga. Gue gak tau lo ngitung atau engga. Tapi. Menurut gue. Eee. Lo udah jadi. Ratu iklan banget. Which is like. Udah berapa ratus brand yang lo. Eee. Gue gak tau berapa ratus. Atau berapa puluh gitu. Gue gak ngerti gitu. Atau mungkin udah masuk ke. Hitungan seribu gitu kan. Hahaha. Banyak banget. Oke. Nah. Jadi. Kayaknya bener-bener. Eee. Apa ya. Lo dikasih. Eee. Hidup lo kayaknya enak banget. Tapi ada gak sih. Satu masalah yang menurut lo. Sempet lo ngerasa putus asa. Sempet lo ngerasa khawatir. Sempet lo ngerasa ketakutan. Sempet. Tapi. Ya itu. Tiba-tiba. Tuhan menurut kayak menyelamatkan lo. Dengan. Sangat nyata. Dengan sangat konkret gitu misalnya. Banyak sih. Kalo misalnya dulu kan. Gue bener-bener yang. Eee. Anak dari bangka. Cuman pengen. Eee. Ke Jakarta tuh kuliah. Dan sukses kerja gitu. Dan gue inget banget. Gue di PS. Baru dateng tuh. Dari bangka ya. Ke Jakarta. Gue ke PS. Gue ngeliat satu cewek. Ini kayaknya. Sukses banget nih cewek ini. Ada supirnya. Ada mobilnya. Gitu. Kayaknya. Kayak hidupannya tuh. Wah gue seneng aja ngeliatnya. Kayaknya sukses gitu ya. Sedangkan gue cuma pake kendaraan umum. Gitu. Gue ngeliat. Gue pengen kayak. Coba ya Tuhan one day. Gue pengen banget ngerasain. Jadi orang sukses. Gue bilang gue pengen banget. Ngerasain jadi orang sukses. Terus. Eee. Ternyata memang gue kuliah. Terus. Pokoknya gue kuliah tuh. Dengan uang gue sendiri tuh. Pokoknya ada aja rejeki. Gue coba kerja. Itu jadi cici pokoknya kata. Gue kumpulin uangnya. Kemudian gue bayar kuliah sendiri. Gitu gitu. Abis itu. Gue ikut kontes. Ketemunya Dinata. Disitu dia. Nawarin gue. Tapi sebelum itu. Gue casting iklan tuh. Gak pernah dapet. Casting film. Casting iklan. Gue laluin bertahun-tahun. Satu pun gak dapet. Tapi gara-gara film Booker Express ini. Gue ketemu dia. Dan dia ngajak gue untuk syuting. Dari situ. Kayak. Semua sinetral. Semua iklan. Semua film tuh. Nawarin gue untuk. Jadi brand ambas. Lu bayangin tadinya tuh. Gue gak pernah. Gue casting mau seribu kali pun. Tuh gak pernah dapet. Gak pernah dapet. Dari satu film itu. Kayak merubah semuanya. Dan. Gue cuman pas. Apa ya. Pas. Gue selalu bilang. Kalo doa tuh gini. Gue minta. Itu kalo udah diizinkan. Dan gue tau. Gue tuh gak punya siapa-siapa. Untuk gue mintain tolong. Gue gak punya siapa-siapa. Untuk kayak misalnya. Melindungi gue gitu. Gue tidak punya siapa-siapa. Untuk melindungi gue. Dalam kehidupan gue. Di Jakarta ini. Gue sendirian. Gue sendirian sama saudara gue. Kalo gue berbuat. Sesuatu. Dan gue. Misalnya diserang tuh. Gue gak punya siapa-siapa. Keseluruhi Tuhan. Gue selalu bilang sama Tuhan. Tuhan. Gue ini cuman punya lo doang. Satu-satunya orang. Tempat gue bersandar. Tempat gue minta perlindungan. Tolong lindungi gue. Tolong. Dan sampe detik ini pun. Gue selalu bilang sama Tuhan. Tolong lindungi saya. Dari yang jahat. Tolong lindungi pekerjaan gue. Dari yang jahat. Tolong lindungi. Hubungan suami istri gue. Dari yang jahat. Tolong lindungi. Kehidupan keluarga gue. Dari yang jahat. Gue sampe detik ini. Dari dulu. Sampe detik ini. Gue selalu minta sama Tuhan. Tolong lindungi saya. Dari yang jahat. Karena. Gue tuh selalu kayak. Gue tuh soalnya bukan anak siapa-siapa. Dan gue bukan siapa-siapa. Gitu. Bayangin. Anak merantau ke Jakarta tuh. Gak punya siapa-siapa. Cuman Tuhan doang. Dia cuman punya Tuhan doang. Jadi tuh. Gue cuman. Melakuin apapun. Gue selalu minta Tuhan. Lindungi gue. Tuhan. Tolong. Afer gue lindungi gue. Gue dengan. Dengan roh kudusmu. Dengan darah suci mu. Pokoknya lindungi gue. Apapun itu. Gue ngapain pun. Gue minta. Perlindungan itu. Dan ketika gue. Dapet. Dapet banyak berkat gitu. Dan gue tau. Ini dari Tuhan gitu. Dan. Gue tuh pernah minta. Ke Tuhan. Ketika gue. Masih kuliah ya. Tolong. Pakai gue. Untuk. Membahagiakan. Orang tua gue. Adik-adek gue. Tolong pakai gue. Sebagai alat. Untuk membahagiakan. Orang-orang yang gue cintain. Dan ternyata memang. Tuhan memberikan gue. Banyak berkat. Sehingga gue bisa. Membahagiakan keluarga gue. Dan membahagiakan orang tua gue gitu. Jadi. Kadang-kadang. Doa itu. Memang dikabulkan gitu. Kalau memang Tuhan mengizinkan. Memang dikabulkan. Kalau kita dikasih berkat. Itu berarti Tuhan percaya sama kita. Dan kita gak boleh. Ngelanggar janji ya. Karena kita. Kayak gue minta. Tuhan. Gue minta. Dijadikan. Orang yang bisa membahagiakan. Orang tua gue. Dan keluarga gue gitu. Jadi. Ketika gue dapat berkat. Gue harus menjalankan. Apa. Janji. Apa. Janji gue ke Tuhan gitu. Dan. Jadi. Sampai detik ini pun. Ini semua yang gue punya pun. Gue bersyukur. Dan semua ini. Gue memang minta sama Tuhan. Dan. Gue itu sakit apapun Nil. Pasti minta sama Tuhan. Gue jerawat pun. Gue bilang sama Tuhan. Tolong. Tolong sama gue. Gue bayangin. Gue tuh. Gue tuh kalau sekecil apapun. Gue bilang sama Tuhan. Karena gue merasa. Nyokap gue pernah ngajarin. Kalau Tuhan tuh adalah. Orang yang paling sayang sama kita. Ajak. Doa tuh ngajak Tuhan ngobrol. Tuhan tuh sayang sama kita. Kayak orang tua sayang sama anaknya. Jadi gak perlu ada. Apa ya. Kayak ada barrier antara sama Tuhan. Jadi gue. Komunikasi sama Tuhan tuh. Kayak gue ngajak. Tuhan ngobrol aja sih. Gitu. Dan. Gak tau ya. Gue. Gue sama lu kan. Kita sama-sama bintang Leo nih. Iya. Jadi kayak. Kita. Gak tau ya. Kalau misalnya lu ya. Kalau gue. Itu gue punya masalah banget. Sama yang namanya ditolak. Punya masalah banget sama penolakan. Gue gak tau kalau misalnya lu. Punya masalah itu atau engga gitu. Nah. Gitu. Makan apa nih. Iya kan. Well. Misalnya contoh kayak lu bilang lu audisi atau casting. Sampai bertahun-tahun. Iya. Itu ditolak 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 ditolak. Gak dapet satu pun juga. Tapi lu akhirnya tetep. Memberanikan diri untuk masuk ke si kompetisi. Di. Apa itu. Cosmopolitan ya. Sorry. Ya Cosmo. Fun Fearless Female ya. Cosmo. Lu tetep masuk ke situ. Lu tetep masuk. Biarpun. Jujur kalau misalnya gue jadi lu. Mungkin gue udah ngerasa. Udah deh. Gue udah bukan di entertainment. Gue udah capek sama yang namanya penolakan. Gue udah gak mau lagi. Gitu kan. Gue udah capek. Gue udah trauma. Gue udah kepahitan sama entertainment. Misalnya. Gue gak mau masuk lagi. Udah forget it. Gitu. Itu gue. Karena gue kayak. Sulit banget menerima penolakan seperti itu. Apa sih yang membuat lu kayak. Tetep. Mungkin ini bisa nih. Mungkin nextnya bisa. Mungkin nextnya bisa. Kalau gue tuh intinya. Gue tuh sayang banget sama orang tua gue gitu. Sama keluarga gue tuh. Gue sayang banget. Jadi. Kayak gue. Selalu ditolak. Selalu ikut terus. Kompetisi terus kompetisi. Dan waktu gue shooting stripping pun. Gue tuh kayak. Gak tidur berhari-hari. Tapi gue masih nyetir. Gue sampe. Ketiduran di sofa. Gue sampe kayak pulang shooting. Terus mandi. Terus ketiduran di sofa. 5 menit aja. Gue harus. Cepet-cepet nyetir. Untuk ke lokasi selanjutnya. Yang bikin gue kuat bertahan. Tidak tidur. Tidak istirahat. Itu adalah. Alasan gue. Alasan gue untuk. Apa. Dikin orang tua gue tuh bangga. Balas budi orang tua. Dan orang tua gue. Mereka kayak gitu. Kayak. Orang tua gue tuh. Nyokap gue tuh setiap hari. Tungguin gue tuh di jendela. Setiap gue. Pro shooting. Subuh. Nyokap gue tuh. Tiap hari nunggu. Di jendela. Wow. Jadi. Dia khawatir ya. Kalo misalnya. Lo. Aman atau engga. Lo pulang selamat atau engga. Dia khawatir. Dia beneran nungguin lo banget gitu. Sampai. Lo nyampe rumah. Baru dia bisa tidur. Gue tuh pake. Petah yang di kertas. Gak ada GPS waktu itu. Gue. Nyetir itu. Dari. Kayak lokasi shooting tuh. Bener-bener. Kayak. Jauh banget lo ngasih. Dan gue tuh anak perantauan. Gue gak tau Jakarta. Gue gak ngerti San. Lo. Lo bener-bener ngelakuin ini. Supaya membuat orang tua lo bangga. Iya. And yet. Lo sebenernya kesini. Ke Jakarta. Itu lo merantau. Tanpa orang tua gitu. Mungkin orang tua lo saat itu masih di bangka gitu ya. Nah. Jadi. Pasti ada dong. Di hati lo ngerasa. Lo adalah self made. Lo. Gue berhasil meraih ini semua. Karena. Kekuatan gue sendiri. Atau mungkin karena kecantikan gue. Atau apa gitu. Self made gitu. Misalnya gitu ya. Ehm. Sehingga. You know. Ngapain gue kayak ngerasa hutang budi sama orang tua. Orang gue. Yang ngelakuin ini semua. Gue merantau ke Jakarta. Gue yang. Bener-bener. Berhasil mendapatkan ini semua. Kayak gitu. Ehm. Mindsetnya itu kenapa bisa berubah seperti itu? Enggak. Karena nyokap gue doain gue setiap. Maksudnya orang tua gue ini. Mendoakan gue setiap hari. Setiap malam. Jadi gue merasa. Gue bisa seperti ini karena nyokap gue. Gue dapet jodoh yang baik karena nyokap gue. Gue dapet pekerjaan yang baik. Gue dapet kehidupan yang baik. Itu karena. Orang tua gue. Apalagi nyokap gue. Ini yang mendoakan gue setiap hari. Jadi. Gue itu punya kebiasaan. Setiap pagi tuh ngobrol sama keluarga. Sama nyokap gue. Terutama. Nyokap gue setiap hari Tuhan. Ya sus. Terutama setiap pagi. Jadi dia kebiasaan. Lu keringin rambut gue. Gue mau syuting tuh. Dia keringin rambut gue. Udah ngomongin Tuhan. Terus dari itu gue ngerasa. Ternyata itu hal yang baik sih. Karena. Dengan nyokap gue menceritakan Tuhan setiap hari. Itu ternyata membuat gue menjadi pribadi yang. Selalu mengandalkan Tuhan. Dan gue tau. Kayak misalnya gue bilang waktu itu. Aduh gue udah umur segini. Gak dapet jodoh kok. Apa ya. Kok susah banget gitu. Dan ternyata memang. Karena. Setiap malam tuh nyokap gue. Doain jodoh gue. Dapet yang baik. Ini itu. Jadi tuh memang. Semua yang gue dapetin. Itu kan dari doanya ibu. Gitu. Jadi. Gimana caranya. Gue gak mau bikin mereka tuh. Ya bangga. Seneng gitu kan. Kalau bisa ya. Apalagi sekarang gue punya anak. Apalagi sekarang gue punya anak. Gue lebih sadar. Kalau gue harus. Ngebahagiain orang tua gue nih. Karena. Kalau anak gue gak sayang gue. Wanda. Sesayang gue sama dia. Iya sekarang. Gue sih akan sedih sih Niel. Kayak. Lu sayang banget sama anak-anak lu. Terus kayak. Mereka pas gede. Mereka gak sayang sama lu. Sedih gak? Kita masuk ke. Ngomongin soal jodoh. Oke. Ehm. Gue. Gue nyet banget. Saat itu. Gue gak mau bilang. Gue yang paling berjaya sama lu. Ehm. 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 Sebenernya dari kecil tuh. Gue kan selalu bilang. Ehm. Tuhan tolong. Carikan. Maksudnya. Temukan saya. Dengan jodoh yang. Seagama. Yang baik. Yang anak Tuhan. Gitu-gitu lah. Gitu. Jadi sebenernya doa gue tuh selalu dikabulkan. Kecuali jodoh. Waktu itu. Jadi dari kecil sampe umur lu. 33 ya. Tapi. Gue itu selalu berdoa. Dan semuanya terkabul. Kecuali yang ini nih. Gue gak tau kenapa. Kenapa semua doa gue terkabul. Kecuali masalah. Jodoh ini. Jodoh. Hahaha. Salah dan dosa gue tuh apa. Karena gue merasa. Gue udah jadi anak yang setia. Anak yang patuh. Jadi anak yang baik. Gitu. Salah gue dimana. Gitu. Kenapa. Ehm. Tuhan belum mengabulkan doa gue yang ini. Gitu. Sedangkan ini kan untuk masa depan gue. Untuk kehidupan gue di masa yang akan datang. Gitu. Tapi gue yakin kalo gue tuh. Pasti dikasih cuman kapan gitu. Kenapa pada saat. Melewati umur 30 pun. Belum ketemu gitu. Nah oke. Wow. Terus. Yang namanya. Anak muda kan pasti pacaran. Pacaran-pacaran. Ketemu sama yang. Oh ini baik. Gitu. Baik dengan kita pacaran pun tuh. Cocok. Kemudian ya. Gak ada salahnya. Ketika satu sosok ini tidak ada salahnya. Cocok. Tapi. Ya beda keyakinan. Gitu. Betul. Dan beda keyakinan. Dan gue pikir. Mungkin nanti akan ada. Apa. Jalan tengah. Jalan tengah lah. Ternyata. Ujung-ujungnya. Ketika membahas pernikahan. Dia pengennya gue pindah. Gue gak bisa. Ya. Nah. Itu tuh. Yang gue pengen nanya juga. You know. Itu. Ketakutan terbesar lu. Segala kayak gitu. Gimana sih kayak. Lu tetep. Bisa berpegang terus gitu sama Tuhan. Kalau dipikir secara logika. Kayaknya juga. Apa ya. Kayak. Gue sih gambling sih sebenernya. Kayak. Gue kedepannya tuh. Akan dapet gak ya. Kayak gini lagi tuh. Ketakutan gue tuh. Sangat besar. Karena apalagi umur gue udah segini. Betul. Gue jujur aja. Gue sebagai manusia. Gue takut dong. Nanti. Besok-besok. Ada nih yang kayak gini nih. Udah jarang nih. Yang kayak begini nih. Udah jarang nih. Gue sih gak pernah nemu. Pada saat itu gue gak pernah nemu. Kayak. Apa ya. Ada gak nih yang kayak begini lagi nih. Di umur gue sekarang ini gitu loh. Kalau gue switch. Ya udah. Selesai hidup gue. Aman, tenang dan. Damai gitu. Tapi. Tapi. Hidup gue itu. Tenang dan damai. Ketika saya berdoa. Sesuai dengan apa yang gue percaya. Gitu. Justru gue merasa. Gue ngebayangin sih. Gue ngebayangin. Gue ngebayangin. Kalau gue gak bisa berdoa. Sama Tuhan yang gue percaya. Sama Tuhan yang sudah menyelamatkan gue. Berkali-kali. Dari keadaan dan situasi yang mungkin. Tidak aman. Tidak baik. Apakah hidup gue akan merasa nyaman. Ketika gue tidak bisa berdoa lagi. Kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan gue. Berkali-kali dari gue. Dan menjaga gue. Dari gue kecil sampai sekarang. Dan memberikan gue hidup yang luar biasa. Apakah gue merasa damai. Ketika gue di Jakarta gak ada yang. Gak ada orang tua gue. Yang bisa menjaga gue. Tempat curhat gue. Tempat berlindung gue. Ya Tuhan doang. Barang gue hilang aja. Gue minta sama Tuhan doang. Gue gak bisa. Menghadapi hari esok. Kalau gue tidak berhubungan. Dan tidak berdoa sama Tuhan gue ini. Gue gak bisa. Membayangkan hidup gue. Seperti apa kedepannya. Kalau gue tidak bisa berdoa sama Tuhan. Yang gue percaya ini. Gak ada dia. Gue masih bisa hidup. Tapi kalau gak ada Tuhan ini. Gue gak bisa hidup. Udah pasti. Gini nih. Manusia itu bisa. Berkhianat sama kita. Tuhan gak. Manusia ini cuman manusia. Gue. Gue ngeliat kayak. Kayak saat itu. Emang. Itu adalah. Apa ya. Masa-masa terberat lu sih. Karena. Dan emang. Kayaknya. Itu ujian terakhir lu. Untuk. Mendapatkan jodoh yang. Tuhan udah persiapkan buat lu. Gak tau ya. Gue ngerasa. Tuhan itu. Pengen. Seorang Sandra Dewi. Mempunyai hidup. Yang bener-bener. Full. Gitu ya. Yang bener-bener. Ini. Ini maksimal potensial lu. Disini gitu ya. Cuman sayangnya. Kalau misalnya. Saat itu lu. Memutuskan untuk. Menikah dengan. Mantan lu gitu. Misalnya gitu ya. Mungkin. Hidupnya gak se-full itu kali. Karena. Mungkin ada rasa. Guilty. Setiap hari. Padahal. Mungkin. Tuhan sebagai Bapak kita. Udah pasti memaafkan. Udah pasti. Gitu kan. Memaafkan. Karena dia sayang banget. Dan cinta banget sama kita. Tapi dari kitanya sendiri. Yang ngerasa. Guilty. Dari kitanya sendiri. Yang akhirnya gak berhasil. Hidup. Semaksimal. Yang direncanakan oleh Tuhan. Ya kan sih. Kayak. Kitanya. Karena kita ini manusia. Manusia biasa gitu. Yang punya. Perasaan-perasaan. Yang selalu menghakimi diri kita sendiri. Gitu. Jadi. Sebenernya gue bilang. Sama dia. Kayak. Lu bisa. Ambil semuanya. Pekerjaan gue. Karir gue. Dan semuanya. Kecuali. Agama gue. Iman gue. Gak bisa. Itu memang udah. Udah. Mendarat bagiannya gue. Dan gue. Kalau gue gak ada panggilan. Untuk pindah. Ya gue gak bisa pindah. Karena ini. Ini. Ya gue sih ngerasa. Hubungan gue. Sama Tuhan gue ini. Bener-bener. Ya Tuhan gue. Ini yang hidup gue. Gitu. Gue gak bisa. Ya. Gue tidak bisa. Lebih memilih manusia. Daripada Tuhan gue. Itu udah pasti. Makanya gue mendingan. Terkurung. Sedih. Dan semuanya. Tapi. Gue yakin. Kalau gue. Memilih Tuhan. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Buat gue versi dia. Gitu. Karena gue lebih yakin. Terbaik. Dari Tuhan. Bukan yang terbaik. Yang menurut gue. Menurut Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dan ternyata. Dengan kesabaran. Dengan iman. Gue selalu sampai titik ini. Untung gue menikah dengan Harvey Muis. Untung gue menikah sama Harvey Muis. Kalau gue bukan menikah dengan Harvey Muis. Gue tidak akan sebahagia ini. Kalau gue gak nikah sama dia. Mungkin gue gak akan ngerasa hidup gue. Iya. Full. Bener. Full. Gue bener-bener maksimal. Dan full. Sekarang. Karena gue menikah dengan. Ya. Menurut gue. Ini orang yang tepat. Yang Tuhan berikan ke gue. Kalau bukan. Dan. Sama dia sih kayaknya. Ya even asisten gue pun bilang begitu. Untung. Kakak nikahnya sama. Kak Harvey. Kalau bukan Kak Harvey. Aku sih udah quit. Oh no way. Dia sampe bilang kayak gitu. Si Ratih bilang kayak gitu. Wow. Kan gue banyak kekurangan. Gue punya banyak sifat yang. Mudian. Misalnya gue menghadapi sesuatu. Kadang-kadang kurang baik. Gitu. Tapi dengan gue selalu. Bahas sama dia. Gue kayak. Misalnya gue lagi panik banget. Lagi emosien banget. Tapi tuh Harvey tuh bisa bikin gue kayak. Dalam situasi. Misalnya gue lagi kerja nih. Si Ratih melakukan kesalahan. Oh gue langsung panik. Wah gue langsung panik. Kayak pengen marah. Itu kayak. Kamu tau gak sih. Masalah kamu tuh gak ada apa-apanya. Dibanding masalah A. B C. Masalah dia. Pekerjaan dia. Gak perlu marah. Masalah kamu tuh gak ada apa-apanya. Dibanding masalah orang yang jauh lebih besar. Gak perlu marah. Diperbaiki. Jadi ketika gue emosi. Ketika gue pengen marah. Ketika gue panik. Pusing. Sedih. Harvey ini bisa bikin gue tuh. Stabil lagi gitu. Bikin gue tenang. Jadi gue selalu mikir. Sampai hari ini. Untung. Gue kawin sama dia. Untung gue kawin sama dia. Bener-bener. Karena ternyata doa bersama itu. Apa ya. Sangat menyenangkan. Powerful. Dan itu yang gue percaya. Menjaga kehidupan gue. Dan anak-anak gue. Tumbuh sehat. Sempurna. Sampai detik ini. Apa ya. Gue yakin. Anak-anak gue ini bertumbuh. Besar. Sempurna. Sehat. Itu karena. Ya doa kita sebagai orang tua. Karena kan. Pak Ben nih. Yang kita kenal. Bilang sama gue. Ya. Bayi. Anak umur setahun ini. Mungkin belum bisa berdoa gitu. Kita lagi mengajarkan mereka berdoa. Tapi kita sebagai orang tua harus doain. Anak kita. Gitu. Itu yang gue pegang. Makanya gue setiap. Malem. Ketika mereka tidur. Gue ada di samping mereka. Untuk. Doain mereka. Gitu. Doain setiap. Ya setiap malem. Doain mereka. Satu-satu. Doa bareng suami. Kemudian doa novena sendiri. Dan gue ngerasa. Disitulah. Kekuatan hidup gue. San. Sekarang ini. Mungkin yang lagi nonton. Juga ada yang udah melewati kepala tiga. Atau mungkin. Mulai mendekati kepala tiga. Perempuan khususnya gitu ya. Ehm. Dan mungkin dari mereka. Yang lagi nonton pun. Sekarang ini. Siapapun yang lagi nonton. Mungkin mereka sudah memikirkan. Untuk menurunkan. Value mereka. Jadi. Artinya. Gak apa-apa deh. Gue kompromi. Untuk. Menikah sama orang yang. Sebenernya sih gue gak terlalu suka. Daripada gue gak married. Dia mulai menurunkan value mereka. Apa nasehat yang mungkin. Lu bisa ngasih ke. Orang-orang yang lagi nonton ini. Khususnya para perempuan. Ataupun laki-laki gitu ya. Ehm. Untuk. Tidak. Pernah menurunkan. Value mereka. Di mata Tuhan. Misalnya sebetulnya. Sebenernya gue juga pernah mengalami hal itu. Gue pernah. Mencoba. Untuk menurunkan value gue. Kemudian. Gue mencoba. Untuk berhubungan dengan orang. Yang gue gak suka. Sama sekali. Apapun yang dia lakukan. Itu salah. Akhirnya adalah. Ketika gue memulai hubungan dengan orang. Yang gue gak suka. Dan value gue. Gue turunin. Setiap apapun yang dia lakukan. Gue emosi. Gue gak suka. Dan gue gak bisa menghargai dia. Dan itu menjadi. Gue kayak jadi orang yang gak baik. Sama dia. Dan kemudian. Gue gak happy. Gitu. Dan itu tuh. Jangan pernah menurunkan value kita. Jangan pernah. Itu akan membuat kita menjadi. Tidak menjadi diri sendiri. Bikin kita gak happy. Dan kita juga tidak bisa menghargai orang yang. Berhubungan sama kita gitu. Dan dia juga akhirnya jadi merasa gak dihargain. Wow. Ingat ya cowok tuh. Pasangan itu kalau gak dihargain. Bisa berbuat sesuatu. Untuk. Ngebales. Ya gak sih cowok tuh. Kalau gak dihargain. Bisa kayak. Wah. Dia gak ngehargain gue nih. Gue bisa berbuat sesuatu yang. Untuk menyakiti perasaan kita. Ya gak? Wow. Bener. Bener banget. Ya. Gue sering banget cerita sama lu. Soal. Soal ketika gue lagi ngerasa. Gak dihargain. Atau gak di respect. Sama istri gue misalnya. Ya. Orang tuh kalau gak dihargain. Pasti akan. Kayak pengen ngebales. Berbuat sesuatu yang. Yang menyakiti kita gitu. Jadi. Akhirnya gue sadar. Ini gak akan berhasil. Gue sudah mencoba untuk menengah. Dan gue gak berhasil. Yaudah. Gue tunggu. Gue juga waktu itu. Merasa ada kayak ajaibannya. Maksudnya. Gue gak jadi sama orang yang gue gak suka. Terus. Tapi lu bener-bener berjasa banget sih. Buat orang kita. Jadi. Gue gak akan lupa sih. Diasa lu sama gue. Kalau gak ada lu. Gue juga. Gue gak sampai. Sebahagia ini hari ini. Gue gak nikah sama orang yang. Bener-bener bikin gue jatuh cinta. Setiap hari. Gue gak menikah sama orang yang gue kagumi. Setiap hari. Hari ini. Karena. Karena gue setiap hari. Gue setiap hari masih adore Harvey Bang. Gue setiap hari masih merasa bersyukur. Gue menikah sama dia gitu. Hasil banyak juga. Kekurangan. Tapi. Kekurangan itu masih lucu buat gue. Gue juga. Gue juga. Setiap hari adore Harvey. Kok. Jangan khawatir. Mungkin cuman lu aja. Maksudnya gue bersyukur. Gue punya temen kayak Daniel. Yang. Yang mau meluangkan waktu. Untuk kenalin temennya. Kenalin gue gitu. Lu juga lagi kerja. Lu punya waktu untuk. Apa ya. Kalau lu gak baik sama gue juga. Gue curhat juga. Lu gak peduli. Tapi. Ya si. Gue minta dicariin juga. Lu gak peduli gitu. Tapi ya. Emang Tuhan mengirim ke orang-orang yang baik. Ini buat gue sih gitu. Ini jujur. Gue mungkin baru pertama kali ngomongin ini ke lu juga gitu. Gue ngerasa. Gue gak layak sebenarnya. Gak deserve gitu ya. Untuk lu kayak bangga-banggakan ke orang. Kalau Daniel itu yang menemukan gue sama Harvey. Karena. Gue ngerasa gue gak ngelakuin apa-apa San. Gue ngerasa gue kayak ngerasa. Udah. Kalian berdua ini emang udah cocok. Udah. Udah. Udah pas. Sandra lagi nyari. Harvey lagi nyari. Eh. Gue aja kayak. Kayaknya itu udah rencana Tuhan aja buat lu gitu. Dan gue kebetulan adalah alat yang dipakai aja. Yang kebetulan saat itu cuman. Mempertemukan. Sandra Harvey. Harvey Sandra gitu kan. Salaman di depan kita gitu. Tapi kan selanjutnya. Itu ada ujian lagi San. Selama kalian pacaran. Itu. Harvey lagi mempunyai masalah keluarga. Yang begitu berat banget. Ayahnya sakit. Iya. Dan. Lu mungkin selama pacaran gak pernah mengalami pacaran seberat itu. Itu. Menurut gue. You know. Hal jodoh ini nih. Kayaknya ini sesuatu yang bener-bener jadi. Ujian banget buat lu gitu. Pertama. Lu. Semuanya kayak. Lu ngerasa kayak semuanya dikasih. Lu ngerasa semuanya kayak. Ini kecuali jodoh gitu ya. Dari segi semuanya pun dalam. Faktor hidup lu gitu. Dan begitu dapet jodoh. Lu ternyata beda agama. Ketika lu bilang. Tuhan. Gue nurut. Gue nurut sama engkau. Gue. Gue. Let go. Karena gue lebih memilih engkau. Daripada memilih manusia. Akhirnya dikasih lah. Jodoh. Idaman. Oke. Tuhan udah bilang nih sama. Sandra nih. San. Ini jodoh idaman lu. Tapi ternyata masih ada ujian lagi. Selama pacaran itu. Halo. Jadi ketika gue ketemuan pertama. Ya gue tanya agama lu apa. Ya kan. Gue tanyakan dulu. Dan sorry ya. Kalau Harvey. Kalau Harvey nanya ya. Hah. Sandra Dewi. Dia artis kan. Ih males sama artis. Isi. Gayanya ngomong gitu. Kayaknya WA nya masih. Kayaknya WA nya masih gue simpet deh. Dimana gitu. Harusnya gue simpet. Harusnya lukin gitu gue ya. Pas udah calling gitu ya. Lupa. Lupa. Kayaknya udah gue delete juga. Lupa gue. So anyway. Kayaknya gak mau kan. Tadinya sama mungkin pabrik sibur. Pasti kayaknya pikirnya tuh. Kayak gimana gitu kan. Nah. Ketika ketemu Harvey pun. Gue. Kayak. Oh. Satu agama. Physically gue juga suka. Gitu kan. Pasti dong kita. Ketemu orang pertama. Lihat fisiknya. Wah. Oke nih gue suka nih gitu. Terus. Ternyata. Abis kalian meninggalkan kita. Lu dan Viola meninggalkan gue sama Harvey. Abis itu kan kita lanjut ngobrol. Dan ternyata kok seru ya. Tukeran handphone. Nomor handphone. Kemudian ngobrol. Via WA gitu. Kok. Seru nih seru. Kemudian memang. Kayak ngalir gitu aja tuh. Aduh. Seminggu kemudian. Gue biasanya tuh. Kalo deketin cowok tuh 6 bulan. PDKT baru jadi. Sama Harvey. Seminggu pacaran. Gue kayak. Gue apa terlalu obrol. Jual murah. Atau apa ya. Gue kayak. Ngapain gobego banget. Gue cepet banget nih gue. Ini ngalir gitu aja. Tiba-tiba gue ya suka banget. Terus. Gue ngerasa. Hidup lagi gitu. Bayangin gue terperuk. 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 Tiba-tiba merasa hidup lagi. Terus. Dan gue ketika ketemu Harvey pertama. Gue langsung ngomong sama nyokap gue. Ini jodoh gue. Gue bilang. Ci. Ini kayak jodoh gue. Gue udah ngomong kayak gitu. Padahal baru ketemu. Cuman gue kayak ngerasa. Ini jodoh gue. Nah. Ketika gue udah merasain jodoh gue. Ini udah perfect banget. Pokoknya secara. Semuanya gue suka ngobrol nyambung. Kemudian. Gaya hidupnya sama kayak gue. Terus. Apa pandangan hidupnya menurut gue sama kayak gue. Kemudian. Agamanya sama. Kan udah perfect dong. Untuk gue. Ini jodoh gue. Ternyata. Iya. Bokapnya sakit. Iya. Di mana tadinya. Sebiasanya. Kalau gue pacarin itu. Gue diperlakukan. Wah. Kayak princess lah. Maksudnya. Tiap. Dulu pacar gue. Tiap hari datang ke rumah. Diajak makan enak-enak terus. Kemudian. Ke mall. Nonton. Hampir tiap hari. Makan gitu kan. Iya. Pokoknya. Pacar. Apa. Mantan-mantan gue ini. Memberikan waktu. Semuanya. Buat gue. Selain kerja gitu. Terus gue. Waktu itu lagi stripping juga. Di mana. Semua pemain. Aktor. Aktor. Aktrisnya itu. Disamperin pacar. Dibawain makanan. Sedangkan Harvey. Untuk bales. Whatsapp gue pun. Gak ada waktu. Wow. Jadi dia kerja. Sambil jagain bapaknya. Dia ada waktu. Pulang kerja. Dia sama bapaknya. Dia kerja aja tuh. Waktunya tuh udah abis. Dan sekarang dia harus sama bapaknya. Mindahin posisi. Letak bapaknya. Setiap menit. Pijetin bapaknya. Ajak bapaknya. Jalan-jalan. Jadi. Untuk bales. Whatsapp gue itu pun. Lama banget. Dan gue. Gue pernah. Di pecandain. Sebenernya. Sama lawan main gue. Atau itu. Daripada lu. Punya pacar. Tapi gak kayak punya pacar. Karena. Setiap weekend itu. Pacarnya pada datang. Bawa makanan. Sedangkan gue gak disamperin. Gue gak pernah. Disamperin. Gue tuh gak pernah. Disamperin. Disamperin sama sekali. Dan gue. Kalo whatsapp. Kalo cerita. Gue di lokasi shooting begini. Gak dibalas juga. Dan. Ada saat. Harusnya juga. Bilang ke gue. Dia. Merasa. Bukan saatnya. Dia. Untuk pacar. Lu bayangin. Udah umur. Berapa. Tadinya. Gue merasain. Jodoh gue. Tiba-tiba. Gue mau. Diputusin. Dia bilang. Dia merasa. Dia merasa. Ini. Bukan waktunya. Dia. Untuk pacaran. Gila. Dia merasa. Ini bukan waktunya. Untuk pacaran. Karena dia pengen. Sisa umur. Papanya ini. Dia pengen. Dia yang. Totalitas. Untuk. Mulusin. Bapaknya. Terus itu kayak. Hah. Kok cuman. Dengan alasan itu. Lu mau mengakhiri. Hubungan gitu. Dan gue kayak. Iya. Gue berusaha untuk. Pertahan sih kayak. Ya udah. Gue mencoba. Untuk. Berdamai. Dengan keadaan. Sebenernya. Harusnya juga. Kasian sama gue juga. Dia merasa. Dia tidak bisa. Ngasih waktu. Ngasih gue kebahagiaan. Yang seharusnya gue dapetin. Dia kasian sama gue. Karena. Seharusnya kita pacaran. Mau nonton makan. Tapi dia gak bisa kasih itu. Karena dia harus mengurusin papanya. Gitu. Dia juga merasa bersalah sama gue. Tapi gue pikir. Kayaknya kok gue. Jadi manusia yang gak baik ya. Kalau gue. Meninggalkan pacaran gue. Dalam kondisi yang dia. Lagi susah gitu. Oke. Akhirnya kita coba. Untuk. Gue mencoba. Berdamai dengan keadaan. Dia juga. Dia juga berusaha. Untuk. Tetap berhubungan sama gue. Dengan. Keadaan yang sangat susah. Dimana dia. Waktu. Pikiran. Semua. Untuk keadaan. Dan papanya. Kita pacaran di rumah sakit. Gue teman. Di tiap hari. Di rumah sakit. Jadi ketika orang-orang. Pacaran di mall. Nonton. Makan. Gue tuh makan di rumah sakit. Gue pacaran di rumah sakit. Kalau gue mau ketemu pacar gue. Gue harus di rumah sakit. Dan gue harus mes pacar gue. Yang urusin papanya. Which is ya udah. Gue gapapa gitu. Tapi. Setelah itu. Kita bisa lewatin. Bokap gue. Bokap gue ngerasa. Bokap gue nih. Selama ini. Dia memang. Kalau anjur gue pacarannya. Selalu kayak. Siapa nih. Mau sama anak gue. Anak gue. Anak baik-baik nih. Gue membasarkan. Anak gue baik-baik. Dan anak gue. Menjadi seseorang yang baik. Lu siapa nih. Gitu. Dia selalu seperti itu. Dan. Kan gue gagal berkali-kali. Jadi bokap gue juga ngerasa. Aduh. Dia takut gue gagal lagi. Karena. Baru pacaran aja. Gue udah jarang diapelin. Ya gitu. Dia ngerasa kayak. Aduh. Orang ini. Bisa bikin anak gue bahagia gak ya. Ngerti gak sih. Kayak. Ya. Ya. Orang ini. Ini. Baik gak sih. Untuk anak gue gitu. Bokap gue mulai. Bilang sama gue. Lu masih pikirin lagi. Orang ini bagus atau gak buat lu. Orang ini baik gak buat lu. Lu yakin gak mau sama orang ini. Belum apa-apa aja. Lu udah susah dulu. Gitu. Ya. Wajar sih. Wajar sih. Apa. Bokap gue pikirin seperti itu. Karena kan. Sayang. Sayang. Karena sayang sama lu. Karena takut lu. Disakitin. Ya. Dia gak mau anaknya susah. Disakitin gitu. Wah. Gue bilang. Selesai. Bapak yang satu. Bapak yang lain. Jadi kayak. Tetap aja. Kalau misalnya. Yang. Papanya harusnya sakit. Gue yang diuji. Ini sekarang bokap gue. Belum merustu. Menguji harfinya. Menguji harfinya. Belum keadaan posisi dia lagi susah. Apakah dia akan tetap berjuang. Menunjukkan ke bokap gue kalau. Pas pacaran seperti itu pernah. Doa bareng gak? Kayak. Bener-bener akhirnya minta sama Tuhan gitu. Untuk solusi. Iya. Kita doa bareng. Kita pengen. Ya. Kita bilang sama Tuhan. Kalau memang kita jodoh. Tolong. Di. Apa. Bantu jalannya. Diurusin jalannya. Dibuka jalannya. Tapi kalau memang bukan. Yang udah. Patahin aja. Gue selalu ngomong kayak gitu. Kalau ini jodoh gue. Buka jalan. Kalau bukan jodoh gue. Patahin aja. Gue selalu ngomong kayak gitu. Karena. Selama ini. Gue bilang kayak gitu. Ternyata ya. Waktu gue beda agama. Gue doang kayak gitu. Gue gak pernah doang kayak gitu. Karena gue takut rutus. Ketika gue. Patahin beda agama. Gue bilang. Tuhan. Kalau ini jodoh gue. Buka jalan. Kalau bukan. Patahkan. Besoknya gue langsung putih. Selama yang setelah itu pun. Gue doa kayak gitu. Langsung. Setiap gue doa kayak gitu. Ditunjukin jalannya. Bukan. Bukan. Beberapa kali ditunjukin. Bukan. Sama hati. Gue doa seperti itu. Ternyata ada. Jalan ke luar. Pelan-pelan. Jadi. Walaupun gue. Menurut gue. Gue ketemu. Sama jodoh gue pun. Ujian itu tetap ada. Ujian itu tetap ada. Makanya. Ketika gue sampai di altar pun. Gue bersyukur banget. Sama Tuhan. Dan Tuhan. Berhasil. Merubah bokap gue. Dan membuat bokap gue kayak. Dan sekarang bokap gue sayang banget. Sama dia. Bokap gue bangga banget. Sama Harsi. Sebagai nantunya. Dimana. Waktu itu gue pikir. Yang bisa merubah. Bokap gue cuma Tuhan. Karena bokap gue adalah. Orang yang paling keras kepala. Yang pernah gue kenal. Gak ada yang bisa merubah. Bokap gue. Kecuali Tuhan. Gak ada. Gue udah putus aja sih. Karena manusia. Tidak akan pernah. Bisa. Merubah. Pandangan bokap gue. Tapi bokap gue. Bisa berubah. Tak. Tidak. Tidak. Itu karena Tuhan. Tidak. Tidak mungkin bokap gue. Merestui hubungan gue sampai sekarang. Kayak. Gue udah putus asa. Gak mungkin bokap gue bisa di omongin. Gak mungkin. Cuman Tuhan yang bisa. Bayangin yang dari meragukan. Jadi sekarang ngebanggain banget. Wow. San. Ini mungkin yang. Ujian terakhir. Oke. Jadi. Ketika lo. Menikah. Kalo misalnya di film-film Disney. And they live happily ever after. Sepertinya udah. Ketika. Prinsesnya menemukan jodohnya. Udah. Kelar. The end. Bahagialah mereka. Tapi kenyataannya. Ini bukan hidup Disney. Ini bukan fairy tale. Ini adalah. Kehidupan nyata. Dimana. Lo juga tetap mendapatkan sebuah problem. Dan problem yang paling konkret. Yang gue sempet denger. Adalah ketika. Lo mengalami komplikasi. Melahirkan Mika. Anak kedua lo. Iya. Dan itu. Wow. Gue sendiri juga. Ketika ngedenger tentang. Cerita tentang itu pun. Juga gue sampai ngeliat. Seberapa. Besar. Kekuatan Tuhan. Dan cintanya dia. Terhadap. Kalian berdua. Dan keluarga kalian gitu. Boleh gak. Ini. Ini. Senyaman lo aja. Mungkin bisa dicintain sedikit. Soal. Kelahiran. Mika sendiri. Proses kehamilan Mika sama lo. Kan ini beda banget. Kehamilan. Gue hamil apa. Itu tuh. Festival. Party. Kerayaan. Baby shower. Banyak banget. Temen gue semua bikin baby shower. Gue foto. Di semua. Fotografer. Yang ada di Jakarta. Pokoknya. Wah. Kayak gitu lah. Kamar di dekor. Wah. Pokoknya. Festif lah. Maksudnya. Dirayakan terus. Semuanya. Mika. Pada saat hamil pun. Gue. Merasa. Di kasih sayang gue. Dan waktu gue. Dari Rafa. Untuk Mika nanti. Satu. Kedua. Ketika. Bulan ke. Tujuh. Harusnya. Tuhan. Posesnya. Balik. Mika gak balik. Sung sang. Jadi Mika itu sung sang. Dan gue bilang sama Tuhan. Tuhan. Kalo udah normal tuh kan. Jalan lahirnya udah ada. Sayang banget. Harus disesai. Gitu. Tapi. Minggu ke 38. Dia balik. Minggu ke 38. Dimana semua orang udah sesar. Kalo sung sang. Dia balik. Intinya apakah. Dia balik. Berarti dia mau lahiran normal. Karena gue bilang sama dia. Mika. Kalo kamu mau lahiran normal. Kamu balik. Kalo kamu mau lahiran sesar. Gak apa-apa juga. Kita sesar. 38 minggu atau 39 minggu. 38 gue USG. Balik. Oke. Itu doa gue pertama sama Tuhan. Dikabulkan. Dia balik. Nah kemudian. 39 minggu. Gue. USG. Ternyata udah bukaan ketiga. Dan gue gak akan rasa sakit sama sekali. Gue gak akan rasa sakit sama sekali. Dan akhirnya gue gak balik pulang. Karena udah bukaan tiga. Sampai bukaan lima. Gue baru masuk ruang pesa lima. Itu dalam waktu 15 menit. Mika itu ternyata udah di ujung. Mau keluar. Gak. Kayak cepet banget kan. Terus. Dokter baru dateng. Gue udah panik. Udah hitam semua. Gue ngaden gak punya tenaga lagi. Tiba-tiba gue kolaps aja gitu. Kayak. Gak bisa ngapa-ngapain. Gue ngaden berkali-kali gak keluar. Sampai detak jantung yang udah surun. Terus. Gue bilang sama Tuhan. Dalam hati gue Tuhan Yesus. Kalo misalnya. Sekali lagi gue ngaden ini. Dia gak keluar. Gue mati deh. Gue mati dan dia juga mati. Karena kalo mau sesakan. Dia harus. Harus satu jam lagi. Siapin alat. Ruangan. Dan sedangkan dia posisinya udah di ujung. Dan udah. Udah harus keluar gitu. Udah lama nih di ujung. Dia udah. Begini-begini. Dan dia gak bisa keluar. Gitu. Karena tetap lagi gue habis. Gue ngadennya gak maksimal. Nah. Akhirnya dia keluar sih. Gue udah sungguh sama Tuhan. Akhirnya dia keluar. Pas gue bilang Tuhan. Kayaknya kalo sekali lagi gue. Dan dia gak keluar. Gue mati. Dia mati. Akhirnya keluar. Keluar. Gue langsung kayak lega. Tapi enak gue langsung dibawa ke liju. Untuk di observasi. Wah gue. Karena kan dia sempet. Terjantungnya turun. Sempet kekurangan oksigen juga kan. Gue langsung ke orang-orang. Dan gue ditinggal sama susah sama dokter. Gue sendirian. Dan nanti ikuti nikah. Gue sendirian. Terus gue bagi ngomong. Gue bilang Tuhan. Kenapa ya. Ini kenapa ya. Semua orang tinggalin gue. Ketika gue abis lahirin. Semua orang tinggalin gue. Sendirian di kamar. Di ruang bersalin gitu. Gue kayak orang baik gue aja. Gue minta kayak. Tuhan kalo misalnya lu. Mengizinkan gue lahiran normal. Harusnya aku baik-baik aja dong. Gitu loh. Kalo lu tidak mengizinkan. Dia baik-baik aja. Kenapa maksudnya. Kenapa gue gak sesar aja. Kenapa dia balik. Maksud gue kalo lu susah. Kenapa gue sesar aja. Dengarkan baik-baik aja. Kenapa lu balik gitu loh. Kalo lu balik. Berarti gue ngomongnya normal dong. Kalo normal kenapa. Ada hambatan ini gitu. Ada masalah ini gitu loh. Nah ketika gue di rumah saja. Gue masih bengol. Dengan kondisi gue masih. Gak sadar. Apa yang terjadi. Semua orang panik. Gue panik. Tapi gue mendengar suara. Tuhan menjawab doa gue. Dan ini gue yakin banget. Anak Mika. Anak gue. Baik-baik saja. Ketika semua orang nangis. Ketika semua orang panik. Gue tidak mengeluarkan air mata. Satupun di rumah sakit. Karena gue tau. Tuhan bilang sama gue. Anak gue. Baik-baik saja. Anak ini nih. Beda banget sama kakaknya. Anak ini tuh dari awal. Memang. Apa ya. Kayak. Bikin gue tuh. Lebih deket sama Tuhan. Bikin gue. Apa ya. Kayak rajin ke gereja lagi. Dari dia sungsan. Gue harus berdoa. Supaya dia balik lagi. Ketika dia lahiran. Sempat masuk micu. Sempat di observasi. Dan. Sampai sekarang. Keadaannya luar biasa. Sehat sempurna. Gak ada kekurangan satu pun. Justru pinter banget. Itu tuh. Semua karena. Iman gue dan Harvey. Semua karena Tuhan. Gue mendengar suara Tuhan. Bilang dia. Baik-baik saja. Ya. Coba masuknya. Gue. Gue penasaran. San. Actually ada. Rasa guilty. Yang awal-awal. Ketika lu ngerasa. Ya udah hamil lagi. Kesian nih. Si Rafa. Gue. Inget banget. Beberapa bulan pertama. Ketika lu hamil Mika. Lu malah fokus banget. Main-main sama Rafa gitu. Dan lu malah gak ngajak. Mika ngobrol juga gitu. Itu efeknya apa sih? Ketika gue ketemu sama. Ibu Lani namanya. Dia. Komunikasi dengan Janin. Dia bilang sama gue. Kau ini anak kamu. Harus diajak ngomong. Janin itu. Butuh diajak komunikasi sama ibu. Waktu Rafa. Gue hamil Rafa. Gue selajari ngobrol sama Rafa. Makanya tidak ada pendala segala macam. Ketika gue hamil Mika. Gue ada perasaan bersalah. Sama Rafa. Sehingga gue lupa ngajak ngobrol si Mika di dalam. Karena gue sibuk memperhatikan Rafa. Karena gue tau ketika gue melahirkan nikah. Gue harus ngurusin nikah. Harus asin nikah. Full. Pasti berkurang nih. Waktu gue sama Rafa gitu. Akhirnya. Dia sungsang. Dan ketika dia sungsang. Gue bertemu dengan ibu Lani ini. Ibu Lani bilang. Ajak dia bicara. Ini anak kamu juga. Bukan kesalahan dia. Dia ada di kandungan kamu sekarang gitu. Ajak dia ngobrol juga. Yang bikin dia balik. Adalah setiap hari. Gue ngajakin dia komunikasi. Gue minta maaf sama dia. Maafin Mami. Mami terlalu sibuk sama pekerjaan. Sama kakak kamu. Sehingga Mami lupa. Ngajak kamu komunikasi. Akhirnya dia juga. Bulannya juga bilang. Karena selain berdoa. Komunikasi. Ajak kakaknya bilang. Dek balik yuk. Ketika Rafa bilang. Dek balik yuk. Besoknya dia balik. Wow. Woo. That's powerful. Dan. Dan memang sampai sekarang pun. Si Mika nih. Ador kakaknya banget. Kayak mau ikut kakaknya banget gitu. Jadi. Bahkan. Ya. Sejak nikah lahir. Gue sama Hafi diajarkan untuk. Lebih intens doa barang. Lebih intens. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Banyak berbagi. Hafi sejak lahiran Mika. Melakukan apapun yang dia bisa. Untuk orang lain. Tadi. Yang lu bilang. Itulah. Kenapa kita. Berpegang sama Tuhan. Ya gak sih. Ketika. Tuhan udah ngomong di hati lu. Mika akan baik-baik aja. Kita muncul iman. Apapun. Apapun. Situasinya. Kita udah tau. Kita bakal. Anak kita bakal. Gak apa-apa gitu. Apapun situasinya. Kita punya kedamaian. Yang mungkin. Gak bisa kita jelasin. Ke orang-orang lain. Di sekitar kita gitu. Kedamaian. Hanya Tuhan. Bisa berikan di hati kita. Kayak. Wow. Gimana ya. Aneh juga ya. Dan itulah. Gue rasa. Hubungan. Intim. Lu dengan Tuhan. Selama berapa. Selama 30 tahun. Lebih ini. Sampai akhirnya. Ketika lahiran Mika pun. Lu udah ada. Di saat. Spiritual. Yang sangat dewasa lah ya. Sehingga. Lu bisa bilang. Kayak. It's okay. Malah. Seorang ibu. Yang seharusnya. Lebih panik lagi. Tapi lu malah. Gak tau ya. Lu mungkin bisa nenangin. Orang-orang di sekitar lu kali. Jadi mereka gak perlu. Nangis-nangis lagi. Gue juga bingung sih. Kenapa gue tenang. Gue juga gak. Gue juga gak masuk. Kayak. Gak masuk akal ya. Kok gue tenang ya. Gue juga bingung. Kenapa gue tenang gitu. Kenapa gue gak nangis. Satu tetes pun ada mata gue tuh gak ada. Gitu. Karena gue yakin. Dia akan baik-baik saja. Dan memang. Sampai detik ini. Gue gak. Ada ketakutan sama kasih. Kalau gue tau. Tuhan dan dia baik-baiknya. Ketika kita cek pun. Semuanya sempurna. Baik. Sehat. Kemudian. Dokter juga bilang. Hebat ya. Dia kayak gak ada track. Kayak gak ada bekas gitu. Dia pernah. Dalam kondisi. Proses kelahiran gak sempurna gitu. Gak maksimal gitu. Dari. Makanya. Setiap kali gue ada masalah. Gue selalu bilang. Sama keluarga gue. Dama temen-temen gue. Ketika mereka ada masalah. Mereka cerita sama gue. Gue bilang. Ingat ya. Mika aja yang proses kelahiran nya. Dia gak sempurna. Tapi dia bisa menjadi. Anak yang sempurna. Duh bayangin. Apalagi masa lalu. Mika yang lahir begitu pun. Jadi anak yang sempurna. Apalagi cuma masa lalu yang kayak gitu. Mudah pasti Tuhan bantu. Ya. Jadi ini bener-bener Tuhan bikin. Gue sama Hafe lebih banyak belajar. Lebih beriman lagi. Lebih rajin ke gereja. Kemudian lebih intim lagi sama Tuhan. Lebih percaya. Kalau Tuhan tuh bisa. Bisa melakukan semuanya sih. Iya. Bisa melakukan semuanya. Dan Tuhan gak akan pernah mengingkari. Janjinya dia. Makanya ketika dia bilang. Mika akan baik-baik aja. Beneran baik-baik aja. Sampai orang manusia-manusia. Di sekitar lu pun. Juga sampai kayak. Hah? Kok bisa? Karena Tuhan udah janji. Ya. San. Thank you banget for your time. Thank you banget for your time. Gua mudah-mudahan. Apa ya. Lu enjoy. This talk. As much as I enjoy it. Gua bener-bener kayak. Gila. Gua belajar banyak banget dari lu. Apalagi. Keteguhan hati lu. Keteguhan iman lu. Dan. Itu. Yang bener-bener bisa. Membuat. Orang-orang ngeliat. Kalau misalnya lu. Keliatannya. Tidak pernah. Kena masalah yang besar. Karena. Keteguhan hati lu. Lu percaya. Tuhan lu lebih besar. Daripada masalah-masalah yang menimpa lu. Sehingga itu. Rahasia yang. Membuat lu. Keliatan. Biasa-biasa aja. Masalah gue. Dibandingin sama Tuhan gue yang besar. Tidak apa-apa. San. Thank you. So much. Thank you so much. This is such an amazing talk. Bagus banget. Aduh. Gila. Gua kayak. Dari tadi tuh. Nahan-nangis banget. Gua kayak. Pas lu ngomongin soal Mika. Pas lu ngomongin soal musisa Tuhan ke lu. Aduh. It's. Aduh. Beneran. Thank you so much. Again. Send my best. Ke Harvey. Rafa sama Mika. Semuanya orang-orang di rumah lu. Alright. Gua udah gak sabar sampe PSBB ini kelar. Gua akan. You know. Mampir. Ya udah. Okay San. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Kekuatan doa dari seorang ibu ketika akan melahirkan. Bisa membuat. Suatu hal yang mustahil. Menjadi sebuah muzizat. Itu tadi cerita Sandra Dewi. Ketika sulitnya proses melahirkan anak kedua. Mika. Ternyata mendapatkan muzizat luar biasa. Ini adalah cerita yang powerful banget. Yang harus di share. Kepada tetangga-tetangga kalian mungkin. Yang istrinya sedang mengandung. Well. Berakhir sudah pembicaraan gua bersama Sandra Dewi. Dan terima kasih sekali lagi. Buat kalian semua. Yang sudah setia menyaksikan episode. Setiap episodenya. Daniel tetangga kamu. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini. Ayo dong. Beruang. Subscribe terus. Karena dengan subscribe itu. Artinya. Kalian nge-support. Kita semua disini. Untuk memberikan cerita-cerita yang lebih inspiratif lagi. Untuk. Kalian semua juga. Alright. So. Sampai jumpa minggu depan. Dengan tetangga gua yang lebih seru. Dan lebih inspiratif lagi. Saya Daniel Mananta. Pamit. I'll see you guys. Ismail. Terima kasih.